Kota tak profesional dalam menangani, sebuah perkara yang melibatkan dirinya sebagai terlapor. Nikita mengadukan hal tersebut ke Propampolri. Nikita hadir didampingi oleh pengacaranya Fahmi Bacemid, dan telah membuat laporan tersebut pada siang ini, Rabu 22 Juni 2022. Fahmi tak mau menyebut siapa anggota kepolisian yang diadukan ke Propamp. Di dalam kasus ITE itu sejak penerimaan laporan, itu harus ada sebuah proses mediasi yang dilakukan. Dan itu tidak pernah terjadi, tiba-tiba datang langsung ke tempatnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa harus melakukan gelar perkara yang dikaitkan dengan Direktora Cyber, itu menurut sulat edarannya Kapolri. Sulat edaran ini tahun 2021, sehingga kami mengadu, apakah memang sulat edaran Kapolri itu tidak berlaku? Di surat pengaduan tersebut, tertera bahwa Nikita Mirsani mengadukan soal permohonan perlindungan hukum dan keadilan, ketidakprofesionalan, serta tindakan sewenang-wenang, yang dilakukan penyidik Satreskrim Polresta. Serang kota dalam menangani laporan, polisi jadi terkait dengan permasalahan ini. Kami sudah adukan, nih, kare, siapa yang kita laporkan, itu menjadi urusannya pihak propam. Jadi kita tidak akan sampaikan ke rekan-rekan karena itu, biar menjadi proses penyelidikan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh institusi dari propam itu sendiri. Tadi divisi propam nanti pasti akan menindaklanjuti pengaduan, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!